mau mau mandi ya sampai Abang enggak jadi mandinya di situ tuh di pinggir situ di pinggir sana ya Bapak Assalamualaikum Sobat Aniga Explor ya sekarang kita bersama Abang Oyo akan ke tempat dimana Abang Oyo pernah melihat buaya ya yang berada di sungai Cimanuk gitu ya mungkin itu ya sejenis buaya gaib apa gimana ya sudah kita akan mendengarkan kisah dari Abang Oyo gitu ya sekarang kita menuju lokasi dimana dulu Abang Oyo pernah ketemu buaya ya 16 tahun itu sungai Cimanuk ya Sobat Anika kita lagi masih kita lagi menuju tempat dimana Abang Oyo pernah ketemu buaya ya 16 tahun itu sudah menuju tempat dimana Nah itu adalah Kali Cimanuk ya, Kali Ters Besar itu. Nah di mana bah? Mas bah, hati-hati. Mas bah, hati-hati. Kadang-kadang, hati-hati. Gimana bah, kisahnya bah? Kisah buaya itu gimana bah? Ya gini waktu abah mau mandi, sampai abah nggak jadi mandinya, di situ tuh, ada sekor buaya. Di pinggir situ. Di pinggir sana ya bah? Iya, iya. Karena takut, kalau bukan buaya jadi-jadian, takut buaya biasa, jadi abah itu nggak jadi, mau mandi tuh. Habis di situ, di pinggir tuh. Itu besarnya, gimana bah, besarnya buaya itu bah? Ya lumayan, gede juga gitu. Lumayan. Tapi buayanya tuh agak, agak ke, jadi nggak hitam. Agak kekuning-kuningan. Agak kekuning-kuningan buayanya ya bah. Jadi nggak, nggak hitam gitu. Jadi abah nggak jadi mandi waktu dulu ya? Nggak jadi mandinya. Itu pas, siang pagi apa, sore bah? Sore. Sore jam berapa bah? Sore sekitar, habis asas sekitar jam limaan. Oh. Kalau udah jam lima kan abah, kalau mau mandi suka ke sini. Oh. Jadi, biasanya abah Oyo, sobat ya, mandinya suka di sini gitu ya? Iya. Nah pas, mau mandi, suatu hari, pas, ketemu buaya di sini ya bah. Iya gitu. Itu sering apa? Cuma waktu itu aja bah, lihat buaya bah. Sering apa waktu itu? Waktu itu aja lihat buayanya? Iya, iya waktu itu aja. Enggak, 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 enggak sering gitu. Cuma sekali itu aja. Kok sekarang ada buaya kata abah. Ah, udah lah nggak jadi ah. Biar nanti aja mandinya kata abah. Jadi abah itu naik lagi ke sini. Udah turun ke situ abah itu. Tapi emang, katanya banyak buaya enggak kata masyarakat di sini bah? Iya tuh, tempatnya di Solo. Oh. Di bawah jembatan itu. Tempatnya tuh. Di bawah jembatan yang baru tuh. Oh, jadi kata masyarakat. Mas sering lihat buaya di sana gitu. Mungkin buayanya di sana, lagi main ke sini. Lagi main ke sini gitu ya bah. Inilah suasana. Ya, agak sering juga gitu. Cuma berpindah-pindah tempat gitu. Enggak selalu di sini. Kadang di mana aja semua juga. Tapi pas abah mau mandi mah, pas ketemu. Ya, pas ketemu sama abah di sini gitu. Jadi abah ngeri juga. Ya ngeri juga kalau benar-benar buaya benar ya bah. Bukan buaya siluman gitu kan. Ya gitu. Ya kalau buaya lia kan agak gitu. Agak ganas ya bah. Kalau buaya siluman sih kadang-kadang enggak suka ganggu gitu. Paling juga nampakin, tapi mereka enggak ganggu gitu. Kalau buaya siluman ya bah. Ini di dalam. Dalam juga lumayan. Sekitar lima meteran mah. Dalamnya ada. Oh, dalamnya hampir lima meter ya bah. Iya. Ya udah ya bah. Yuk kembali lagi. Nah itulah. Sobatan dikayah. Di mana. Abah Oyo selalu mandi. Kita akan keliling ya. Sama Abah Oyo gitu. Nah. Di sini beliau. Abah yang bersih-bersih. Abahnya enggak ada sih. Iya. Kita akan kembali ya. Ke tempat tinggal Abah Oyo. Nah. Disanalah. Abah Oyo. Tinggal ya. Sabar kan Cikak. Abah. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton!